Ini kira-kira, tapi kenapa backgroundnya pada ini semua ya? Ada kue, matabang. Aku makan sama Juwan nih kok. Biasa tuh Juwan udah makan mie nih kok. Oh siapa mau gue? Hai guys! Aku sendiri aja! Kita lagi hari ini bakal ada hype talk lagi nih. Kita lagi nunggu para tamu-tamu yang lain. Para co-host-co-hostnya. Kita tunggu dulu ya guys. Mana nih? Oke, jawaban bernama udah masuk nih. Jov? Belum siap. Hai Jov. Hai. Wow, gimana kabarnya Jov? Baik, Er. Gimana kabarnya lu? Baik. Eh ada Jason juga. Hai Jason. Halo, halo. Gimana kabar? Baik. Udah pada siap dulu? Buat kita tanya-tanya. Iya nih, gue udah gak sabar nanya. Soalnya gue lagi diet nih airnya. Gue jadi banyak pertanyaan gitu air sebenernya di kepala gue. Jadi kayaknya gak sabar. Gue juga orang yang suka makan manis. By the way, Juwan mana ya? Nah, itu dia. Nah itu dia. Ju, hello. Hello. Halo. Hahaha. Sambal guys. Cuk, apa tuh pegang? Salah, salah backgroundnya. Salah. Wah, dia nge-lag weh. Wah, dia nge-lag. Hahaha. Salah backgroundnya nih. Ganti, ganti. Ganti ya? Kenapa itu? Ya, karena Justin Bieber ya, jadi baby-baby ya. Gini aja ya. Gini aja ya. Ya, mantap. Tadi kenapa bayi? Tadi kenapa bayi? Tadi kenapa bayi? Gue, 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 gue. Lagi, gak apa-apa. Ada deh, ada deh. Maksudnya, Maksudnya karena bayi itu manis ya, jadi gara-gara kita semua manis. Oke guys. Gara-gara cuma ngomong. Langsung aja deh. Guys, langsung aja aku mau sambut semuanya nih yang join hot talk kali ini. Thank you ya, semuanya udah join. Yeay. Hari ini kita secara spesial akan membahas soal mengkonsumsi gula. Mungkin ya banyak anak muda, gak semua sih, tapi banyak anak muda tuh yang gak mikirin, apalagi ngitungin apa sih yang kita konsumsi nih buat tubuh kita, buat perut kita. Jadi hari ini kita mau bahas tentang pentingnya menjaga kesehatan kita, meskipun kita masih muda. Dan akan dijelaskan juga dampak dari mengkonsumsi gula yang berlebihan. Dan hari ini kita punya dua narasumber yang keceh. Mereka adalah couple yang udah menerapkan healthy lifestyle dan healthy living sejak mereka masih muda. Dan mereka masih muda sih. Udah, langsung aja kita panggil Kak. Oceani Stefanus dan Cireni Rere. Udah! 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 Udah, langsung aja saya. Udah! 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 Udah, langsung aja! Udah, langsung aja lu. Halo. Kabarnya gimana, ko? Ini dia. Kabarnya gimana, ko? Sehat-sehat aja? Sehat. Kayaknya ciri-ciri makin cantik aja nih. Terima kasih. Erika juga, Erika. Oh, terima kasih. Nih, seperti yang udah ada di virtual background kita, kita kan hari ini mau bahas tentang konsumsi gula, terus menjaga kehidupan, kesehatan, secara sehat meskipun kita masih muda. Langsung aja kali ini ya, kepertanyaan yang pertama. Aku mau nanya nih, kenapa sih dari muda kita itu udah mesti jaga kesehatan kita? Kalau menurut aku karena kesehatan itu kan jangka panjang ya, maksudnya ini badan kita, satu-satu yang kita punya, makanya dari sekarang kita tuh harus banget jaga kesehatan. Nah, kalau soal gula sendiri, sebenarnya mengonsumsi gula itu buat energi kita juga kita butuh, tapi terlalu banyak juga bisa melemahkan daya tahan tubuh kita gitu. Betul. Udah cukup menjawab belum? Coba, kalau dari penurut pandangannya Pak Shandi, gimana? Kalau misalkan kenapa harus, apa namanya, jaga kesehatan, ya gula butuh apa enggak, sebenarnya semua orang itu butuh gula, karena gula itu akan di, apa namanya, diolah sama tubuh sebagai energi. Nah, tapi kalau gula yang berlebihan itu, akan disimpan sebagai cadangan lemak, kayak gitu. Makanya kita nggak boleh, kita harus seimbang itu, nggak boleh gulanya itu terlalu banyak, kayak gitu. Tadi jadi apa kok, tadi jadi apa? Kalau kebanyakan gula jadinya apa? Jadi lemak. Ju dengar. Ju dengar. Hah? Dengar. Tolong baca dulu dong, Acha. Ya, sorry, sorry. Tapi kenapa backgroundnya pada ini semua ya, ada kue, martabak, makanan somori kok. Makanan somori, kue tema dong kok. Gula. Ini sampe, aku juga minum ini nih. Apa tuh? Milti. Milti. Wah, boba ya. Boba ya. Boba ya. Milti dong kok. Boleh nggak nih kalau Milti ku minum? Kenapa? Minumnya terlalu. Milti boleh. Sambil kita baca nih. Kan kalau kata firman Tuhan, segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi berguna apa nggak? Boleh. Boleh. Ya, bener lebih. Ya, betul. I like that. I like that. Oh ya kok, aku juga mau nanya nih. Aku kan orang yang sweet tooth nih. Sweet tooth parah. Aku tuh kayak lebih suka makanan-makanan manis daripada makanan-makanan yang savory gitu, yang gurih asin. Apakah gula itu bisa bikin lebih overweight atau malah karbohidrat yang lebih bikin overweight? Ternyata, ya ternyata itu kita suka blunder tuh ya. bedanya karbohidrat sama gula. Padahal ternyata sebenarnya gula sama karbohidrat itu sama. Oh, sama. Nah, iya. Karena sama-sama satuan makronutrien dan dia akan diolah sama-sama jadi namanya energi. Nah, cuman mungkin supaya nggak pusing-pusing ya. Karena kan kalau pakai bahasa-bahasa yang selalu jelimet tuh orang jadi males belajar gitu ya. Jadi kayak aku kasih tau intinya aja. Bahwa ternyata sebenarnya karbohidrat sama gula itu adalah satu-satuan energi yang sama gitu. Jadi gendut apa nggak tergantung kalorinya. Kalau masih dalam kalori harian kita, ya kita nggak akan gemuk gitu. Tapi kalau melewati jumlah kalori harian kita, ya pasti kita akan naik berat badannya gitu. Kalau pada bingung kalori harian tuh apa? Nah, jadi nih misalkan badannya Erika, badannya Jopan, badannya Jason, sama badannya Juan itu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda. Kayak gitu. Nah, semakin besarnya itu ada beberapa patokan. misalkan gender. Jadi pria dan wanita itu menentukan. Umur itu juga menentukan. Yang ketiga adalah level aktivitas. Itu juga menentukan. Misalkan Jopan kerjaannya setiap hari di rumah di depan laptop. Terus kayak gitu. Tapi sedangkan misalkan kalau Juan setiap hari olahraga. Udah pasti kok. Udah pasti kok. Udah pasti kok. Itu akhirnya juga akan menentukan tuh jumlah kalori yang dibutuhkan. Kayak gitu. Terus kok, cara biar bisa tahu tiap individu itu kalorinya harus berapa atau gimana? Kalkulasinya berapa ya? Nah, itu gampang banget dibanding. Jadi sebenarnya ada rumusnya nih. Tapi biar gampang kalian. Ketika aja nih kalian di Google cari namanya TDE. T-D-E-E. T-D-I-I-Kalculator.net Cari yang paling atas. Nanti kalian isi sendiri. Nanti dia akan jelasin. Kalian mau cutting berapa. Mau gendut berapa. Maintenance-nya juga berapa. Jadi itu ada semua lengkapnya. Iya. Ada step-stepnya. Langsung tuh cek, Jof. Langsung cek. Aku lift dulu ya. Aku lift meeting dulu. Nggak, Ko. Ko, Ko. Ko, Shandi. Itu yang tadi yang kayak tiap orang tuh mengonsumsi karbo-or gulanya itu berapa. Itu namanya metabolisme bukan sih, Ko? Betul. Cakep. Oh, betul ya? Pinter juga, Jof. Pinter. Boleh juga, Bo. Ketauan-ketauan dengan kipa itu. Kipa. Walaupun belakang-belakang itu tetap pipa. Aku. Oke, langsung aja kali ya. Kita ke pertanyaan fashion box yang kemarin udah Koko sama Jof. Iya, Instagram. Boleh. Sebelum ini, sebelum kamu tanyain, kita disclaimer dulu ya. Disini aku sama Rere sebagai sport entusias yang curious. Jadinya aku tuh sama Rere ya sering cari research aja. Kita bukan expert. Kita juga bukan dokter. Jadi kita basically trial dan error di badan kita dan kita research aja sendiri. Santai, Ko. Kita sama-sama belajar. Kita belajar. Iya. Iya, betul-betul. Iya, Ko. Kita sama-sama entusiasko. Kita sama-sama support entusiasko. Kita belajar sama Koshani Cirere. Koshani juga belajar sama kita gitu. Siap. Siap, mantap. Atau belajar apa sama kita gitu ya. Oke, boleh. Lanjut, question box ya. Oke, question box. Question box. Pertanyaan dari Ivana P. Briana. Dia nanya ini, maksimal dalam seminggu boleh konsumsi gula berapa kali? Dia tanya gitu, Ko. Si. Nah, jadi kalau misalkan masalah boleh berapa kali atau berapa banyak, itu sebenernya tuh peradangan jelimet. Karena contoh, misalkan, Jason nih, kan di belakang gambarnya martabak nih ya. Kira-kira gigit satu martabak itu berapa banyak ya gulanya ya. Nanti misalkan pas lagi si Jason gigit, eh misalkan beli martabak hari Senin. Sama si Jopan beli martabak hari Selasa. Kira-kira taburan gulanya sama nggak ya? Nah, itu kan sebenernya ada ngejelimet ya. Nah, cuma udah ada nih organisasi. Jadi ada dua organisasi. Aku pakai dua. Yang satu dari WHO, mungkin kalian sudah sering denger kan. Nah, kalau WHO itu dia kasih rekomendasi, perharinya orang itu nggak boleh lebih dari dua sendok teh makan gula. Dua sendok teh? Nah, bisa dibayangin. Padahal ternyata orang tuh mikir gini, gula tuh hanya gula pasir, gula pasir gitu ya. Padahal ternyata gula itu juga ada di kandungan nasi putih, makan roti, makan pasta, makan mie. Di buah juga? Di buah juga ada. Kalau ini kok, yang putih kan ada manis-manisnya kan? Itu gula juga nggak tuh? Betul. Nah, jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, boleh berapa lama? Eh, boleh berapa banyak? Nah, ini aku kasihin nih. Lihat nih. Aku udah sampai bikin catetannya nih buat kalian. Wow. Jadi kalau yang menurut dari WHO itu kan tadi nggak boleh lebih dari dua sendok teh perharinya. Sedangkan ada research dari namanya American Health Association. Nah, jadi ini dokter-dokter di Amerika ini dia bikin standarisasi. Dia lebih, apa namanya, lebih punya toleransi lah. Nah, toleransinya itu kalau buat laki-laki, perharinya itu boleh sembilan sendok teh. Nah, kalau buat cewek itu perharinya enam sampai tujuh sendok teh. Nggak adil nggak? Nah, kalau gini, aduh! Kok Sandi Cirere pusing banget, masa aku harus pakai-pakai sendok teh gitu sih? Nah, sebenarnya kita bisa pakai langkah-langkah yang cukup simple. Contoh, Erika beli teh botol di Indomart. Itu kan ada penjelasan yang berapa? Iya, ada labelnya tuh ya. Misalkan, ih, tertulis nih gulanya. 16 gram misalkan, satu botol. Nah, jadi satu sendok teh itu kita hitungnya 4 gram. Jadi kalau di teh botol itu isinya 16 gram gulanya, tinggal bagi 4 aja. Berapa? Berapa? 2 sendok lagi gitu dalam sehari. Nah, bayangin tuh. Dalam sehari kita butuh 2 sendok. Nah, kalau Juan tadi tuh minum milk itu... Ini tadi aku bilang no sugar. No sugar. No sugar ya? Sugar. Ya, aku juga kok. Aku tadi pesannya yang buat detox sih kok. Oh, detox aja jadi buat netralisir ya. Iya, ijo kok. Eh, sama, milk itu juga buat detox kan kok. Iya, iya. Cuma kalau mungkin bahasanya Sandi tuh kayaknya ribet. Mungkin teman-teman Newt itu, Aduh, bingung nih ngakalinnya gimana. Kalau aku caranya... Aku cuma kira-kira aja gitu loh. Dalam sehari aku mengonsumsi gula akan dari mana. Itu aku bener-bener takerin. Kayak aku tuh suka banget kopi susu Gula Aren. Ya, betul. Nah, itu enak banget sih. Berarti kira-kira gula yang akan aku minum berarti dari si kopi. Sedangkan untuk dimakanannya, aku akan lebih menjaga makanannya ke arah healthy. Jadi menurut aku kalian balance gitu loh. Kayak 80-20, atau 70-30, 70-nya. Yang berarti 30-nya bolehlah kita memakan gula, atau memakan minyak, atau apapun gitu sih. Biar lebih gampang gitu. Kok, kok tadi menarik tuh kok. Kontrolnya tinggi ya. Oh Sandi, tadi ada yang menarik tuh kok yang tadi yang soal teh sesuatu itu ya. Itu mungkin sponsor ya kok gak boleh. Nah itu biasa tuh kalau kita tuh makan... Aku makan sama Juwan nih kok. Biasa tuh Juwan udah makan mie nih kok. Musah bawa gue lu, Jov. Lu sendiri aja. Aku punya temen nih kok yang namanya inisialnya... J.U. Tuh lah. Dia tuh kok. Dia tuh biasa sekali makan mie, minyaknya banyak. Terus nambah satu porci lagi tuh kok. Nambah nasi sama ayam. Ayam cepat saji kok. Terus tambah minumnya teh itu. Teh instan itu. Yang gulanya terlihat 4 sendok. Tiga botol kok. Berarti itu udah sekali makan aja udah over ya kok ya. Kalau kita lihat-lihat ya kok. Betul. Jadi... Kita itu... Percaya gak percaya ya. Di atas umur 30 tahun... Itu masyarakat Indonesia tuh udah... Kena yang namanya insulin resistance. Bingung nih. Apaan lagi tuh insulin resistance ke psiko? Saat ini... Bahasanya susah-susah ya. Intinya artinya... Pankreas kita itu... Itu kan yang mengolah gula nih. Pankreas kita tuh. Jadi... Jadi kita di dalam pankreas tuh ada... Kalian di sini siapa yang pernah... Tahu namanya biji almond? Ya. Pernah lihat almond kan? Biji almond. Pernah. Itu segede apa? Coba. Yang segini. Nah tuh. Kecil banget segini ya. Nah manusia itu di dalam pankreasnya dia... Punya 2 biji almond. Namanya beta cell. Nah si beta cell ini tuh dia yang... Harus manggilin kalau ibarat sampah. Dia tuh yang manggilin tukang sampahnya. Eh babang tukang sampah. Sini dong. Sini. Nih ada gula nih. Nih ada sampah nih. Bawa dong keluar. Kayak gitu. Nah tapi... Faktanya dia itu bukan cuma manggil satu tukang sampah. Dia manggilnya itu jutaan tukang sampah. Buat memproses gula di badan kita. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah bayangin nih. Si beta cell ini udah manggil jutaan. Tapi ternyata. Buat kalangan orang Indonesia yang umur 130. Jutaan tukang sampahnya tuh gak cukup banyak. Buat bawa keluar nih si gula-gula tadi. Artinya apa? Artinya apa? Eh artinya apa? Jadi kaku nih. Nah artinya apa? Berarti orang Indonesia itu banyak banget yang konsumsi gulanya itu berlebihan. Kayak gitu. Over. Kalau kita lihat dari apa? Berapa sendok teh gula. Emang orang Indonesia mungkin over banget ya. Tapi kayak gimana? Gimana sih kok ya? Kita pergi nih. Contoh. Kita bikin skenario nih ya. Keluar nih. Nongkrong ke milk tea. Atau gak ke kopi. Coffee shop. Itu kan gula udah banyak. Belum kita makan restoran nasi putih. Itu ada gula lagi. Belum dessert. Ada lagi gula lagi. Kayak susah gak sih buat kayak. Manusia normal ya. Nah. Ini yang Mbak berhak jawab RRN ya. Kalau aku. Aku. Gakalian kita tuh punya seminggu loh. Dan kita satu. Kita gak mungkin setiap hari pergi kan. Terus. Kalau menurut aku. Ya kalian kira-kira. Kalau kalian mau makan dessert. Impen. Berarti main course kalian jangan yang berlebihan gitu. Cari yang menurut aku. Agak plain. Yang agak healthy. Nanti kalian boleh dessert. Boleh terus. Misalnya kalian minum. Kopi susu gula aren. Yaudah nanti di dessert kalian. Jangan cari dessert. Kan kalian kalau misalnya. Udah minum kopi susu gula aren. Habis itu tambah martabak. Itu kan membludak banget. Apalagi kalian misalnya. Abis itu gak beraktifitas. Cuma duduk gitu. Jadi menurut aku. Belajar apa ya. Belajar balance aja sih. Gitu. Apa yang kalian makan. Jadi kalau aku sama Sandi. Biasanya kita nyisain. Kalau kita mau makan. Pergi makan malam. Biasanya siangnya kita. Jaga makan dulu gitu loh. Jadi nanti malam kita bisa makan lebih banyak gitu. Jangan dibablasin sih menurut aku. Belajar tahan diri. Belajar berkata cukup. Mengontrol ya. Mencukupkan diri. Mengontrol itu yang susah kok ya. Aku pernah ngelasin. Betul. Betul. Penguasaan diri itu yang paling susah. Oke. Kita next question ya. Dari Instagram. At Octavina Sipayung. Thank you ya. Pertanyaan ini gini nih. Sebahaya apa sih Kak mengonsumsi gula? Apa gula yang ada dalam buah-buahan juga berbahaya? Aku yang jawabannya ya. Oke. Kalau misalkan ditanya. Gula itu berbahaya apa enggak. Jawabannya enggak. Selama pada porsinya. Kalau mungkin kalian yang suka nonton Karate Kid tuh. Kan si Jackie Chan apa. Si Jaden Smith tuh dia bilang. Wu Chi Pi Fan ya. Artinya segala sesuatu yang berlebihan tuh enggak baik. Nah. Jadi. Itu satu. Berarti artinya kalau kita konsumsi gula berlebihan. Ya udah pasti enggak baik. Jangankan gula. Air putih kelebihan aja. Satu efek bisa kembung kan. Kayak gitu. Nah. Kalau pertanyaannya. Makan buah-buahan nih. Gula yang dalam buah-buahan tuh baik apa enggak. Itu juga jawabannya tergantung. Buah apa. Terus konsumsinya berapa banyak. Betul. Nah. Sering kali nih. Mungkin kalian pernah enggak. Mungkin bukan kalian. Ini salah satunya juga lingkungan keluarga aku. Yang pagi-pagi disuguhin sama orang tuanya. Atau misalkan sama mbaknya. Atau sama siapanya. Dikasih jus. Nih. Minum jus. Sehat. Oke gitu. Padahal ternyata kalian tahu apel ijo kan. Apel ijo tuh kecil loh. Ya. Dan apel ijo itu adalah salah satu buah nih. Fakta nih buat kalian kalau yang enggak tahu. Apel ijo itu adalah salah satu buah yang memiliki kadar gula cukup kecil. Tapi kalau kalian makan apel ijo dua aja. Itu udah setara sama satu kaleng Coca-Cola. Gulanya. Wah. Jadi bisa dibayangin ternyata. Hal yang selama ini kita anggap sehat. Itu ternyata gulanya tinggi sekali. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin makan buah dong kok. Nah. Nah. Jadi gini. Wah jadi gak boleh makan buah dong. Wah jadi ternyata buah tuh gak sehat dong. Nah. Tapi yang membedakan si Coca-Cola tadi. Sama si buah-buahan. Itu yang membedakan apa. Ternyata kalau buah itu masih punya vitamin, mineral, sumber nutrisi yang lain. Nah. Jadi artinya. Buah-buahan itu. Adalah hal yang boleh dikonsumsi. Di saat kita lagi mau berolahraga. Jangan habis olahraga. Ataupun juga istilahnya kita lagi gak berolahraga. Lagi dimimum terus kita makan buah. Jadi dan lebih baik buah itu dikonsumsi dengan cara kita dimakan. Bukan di juice. Karena kalau di juice apple sekali paling teguh habis. Tapi kalau kita makan bisa berkali-kali. Nah ini. Ini sebenarnya. Kenapa Juhan? Iya. Ada orang sebelum fitness kayak suka makan pisang. Sebelum olahraga makan pisang dulu gitu ya. Nah betul. Iya. Kalau sebelum boleh. Karena pisang itu salah satu buah juga yang paling cepat energinya diserap tubuh. Karbohidratnya cepat. Cepat serap. Durian kok. Durian. 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 Wah. Itu aku sebenarnya bisa banget sama Durian ya. Tapi itu berbahaya itu buah ya. Karena kalorinya tinggi. Nah. Ini ada satu. Cuma yang penting dalam takaran yang baik gitu. Dan buahnya buah apa. Kalau kalian yang suka mangga itu juga kadar gula mangga itu tinggi. Iya. Jadi kuncinya itu harus nyari pasangan yang ngingetin untuk minum air putih ya. Tungguan. 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 Makan micin juga bisa bikin bodoh kok. Kalau kebanyakan. Oke. Tungguan. 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 Tungguan.